Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk katong semua Selam Selam Selamat sore teman-teman Tau yang beta bisa sebut kakak-kakak karena beta masih sekolah Perkenalkan beta nama Nofal Koja Nama Nofal itu beta pun nama Yang diberikan oleh beta orang tua No artinya tidak Dan fal artinya jatuh Nofal tidak pernah jatuh Selalu berdiri tegap menghadapi masalah Itu beta pun mama doa par beta Tapi hari ini beta jatuh Kita jatuh sejati-jatuhnya Jatuh cinta dan kakak senyuman Nama Koja Itu beta pun tempat tinggal Kota Jawa Sebagai orang yang tinggal di kota Jawa Itu bingung kenapa namanya kota Jawa Kita teman-teman Ada yang ada yang nama Jawa-jawanya begitu Yang tinggal sana itu nama Ongin Nama Buyung Bahkan ada yang nama Lagugun teman-teman Orang Buton ini bukan orang Jawa Kecuali beta pun Benar percaya kalau dempun nama ada Jawa-jawanya Kayak mas Ongin Mas Buyung Mas Lagugun ini tetap orang Buton Dan openbik TV hari kali ini Teman-teman tentang pendidikan Dan pendidikan itu beta sekali Beta adalah seorang siswa SMK kelas 3 yang baru lulus kemarin Tempuk tangan untuk beta dong Demi stand up openbik ini beta rela pakai baju ulang Karena beta yang mau apa Yang mau coret baju Ia Beta itu sebagai siswa yang teladan itu Yang ikut beta teman-teman yang lain Coret-coret baju teman-teman Karena beta pernah dengar beta Pembapak pempesan moral Anto kasih keluar kata-kata Mutiara gitu Anto ini setara Mario Teguh Tapi tinggal di kota Jawa Jadi Anto disebut Mario Ojawa Stafirlah Yang ketawa itu berarti pernah nonton Stafirlah Beta papa itu pernah bilang begini Beta papa pernah bilang begini Noval Kalau besok-besok OC lulus OC dengar ini Sampai si berani coret baju Bapak coret si dari kakak Anto bilang begitu Dan beta putuskan untuk si ngikut coret baju teman-teman Karena kata membayangkan Satu orang tanda tangan di beta bubaju Itu satu kata di beta pun nama Di kakak ada apa coret Bayangkan kalau satu angkatan Beta tinggal sekarang di jambatan JMP Pembawa Iya Dan beta itu herang Di beta teman-teman yang coret-coret baju Pawe Kenapa dong harus euforia kelulusan Itu harus yang negatif-negatif begitu Iya Kan kata bisa bersyukur Karena kata bisa apa Men Karena kata bisa Lulus Kita bisa Perjuangkan ini kata putiga tahun ini Abis begitu Beta herangin yang orang yang suka pawe-pawe begitu Kenapa dong pawe Atau mungkin Beta curiganya dong pawe itu karena Piala dunia kemarin dong pun fans yang negara yang dong dukung itu pulang Makanya dong pawe saat ke lulusan gitu Abis itu ada yang bergambar-gambar baju lagi teman-teman Iya Kita pun teman-teman itu suka bergambar baju Kita tanya ini filosofinya apa gitu Ada yang gambar Sasuke Ada yang gambar Naruto Maksudnya kan kata di sekolah kan belajar PPKN ya Bukan cara ujian cunin gitu Bukan tuh Kecuali dong pun gambar Dumpung baju itu gambar pahlawan-pahlawan Itu masih sempapa Iya Dan by the way Kita sangat respect dengan TVRI Tepuk tangan untuk TVRI dong Karena Saat corona kemarin TVRI itu satu-satunya Stasen TV yang membagikan program tentang pendidikan dari sekolah Untuk belajar di rumah Begitu Iya Saat stasiun-stasiun TV yang lain itu dong kasih Beritakan tentang jumlah-jumlah pasien yang kena corona Tapi TVRI itu dong kasih perhitungkan jumlah-jumlah pelajar Yang harus dapat ilmu Gokil TVRI ini mencerdaskan kehidupan bangsa dong Saat corona Jilat terus Dan Saat corona itu Jika saya sebagai pelajar itu Jujur belajar susah teman-teman Saat kelas 1 Semester 1 Ketong belajar itu lewat zoom Dan ketong semua tau bahwa Belajar lewat zoom Itu kadang dia pun materi yang sampai Malahan beta pun pacar pun chat yang sampai ke muka Dan ketong pun guru sadar bahwa katong lewat zoom itu yang efektif Makanya saat itu antua putuskan untuk katong belajar di pasar Teman-teman bayangkan ada katong ada sayur kangkong baru samping ada ikan cakalang begitu Jadi kalau katong lapar tuh katong tinggal makan sa dan yang paling beta suka itu adalah ketika aja mapel matematika begitu Iya ketika pak guru ada jelaskan anak-anak ada yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini katong sama Abadiam Hening tiba-tiba mama-mama jual sayur angkat tangan Dia jelaskan begitu Betah khawatirnya ketika tiga tahun ketom belajar di pasar Antua iku lulus Antua iku pawe Antua pawe di betah apa lagi Gitu ke Simba Agusta Dan ngomong-ngomong soal beta belajar pendidikan Di saat katong Betah pengangkatan itu katong dapat kurikulum 2013 ke-13 Dan saat ini menteri pendidikan baru mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar Itu kurikulum itu tuh lebih apa Mementingkan presentasi di depan kelas Awalnya betah mengira Ini nih kurikulum ini cocok dengan orang Maluku Terutama perempuang Karena kalau perempuang itu dong presentasi orang pungaib itu paling cepat Paling lancar begitu Dari awalnya materi tentang reproduksi jadi hamil Begitu Tapi ketika beta liat di lapangan beta liat pun ade-ade Ketika disuruh maju itu dong ada yang maju Dung malu-malu Disini beta sadar bahwa orang Maluku kalau cerita orang itu di belakang Si mau di depan begitu Sekian dari beta terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih